Intro Dipersembahkan oleh Brimu Selamat pagi pemirsa Anda menyaksikan segmen Info Mudik Bersama saya Laura Lewis dari Cilenyi, Jawa Barat Pemirsa pantauan kami di Cilenyi, Jawa Barat Dari 2 hari yang lalu atau tepatnya Sejak 7 hari sebelum lebaran terpantau ramai lancar Belum kelihatan adanya lonjakan pengguna jalan yang signifikan Maupun serbuan kedatangan dari pemudik Khususnya dari Jabodetabek maupun dari daerah lainnya Namun kami memantau juga dari gerbang exit tol Cilenyi, Jawa Barat Dari wilayah utara menuju ke selatan atau tepatnya Dari Jakarta ke Bandung Per hari ini sejak kemarin ada 35.000 kendaraan Sementara untuk pagi ini ada sekitar 5.000 kendaraan yang sudah masuk Kemudian pemirsa ini kemarin sempat terjadi peningkatan jumlah pengguna jalan Jadi kemarin naik sekitar 2.000 kendaraan atau tepatnya dengan persentasi 15,3% Namun pemirsa hari ini pagi ini justru mengalami penurunan yaitu 12% Kemudian kemarin kami memantau di jalan di sekitar Cilenyi, Jawa Barat ini Beberapa pemudik memang tampak mulai datang Sudah terlihat beberapa kendaraan roda 4 maupun roda 2 Dengan pelat dari daerah lain selain Bandung, Jawa Barat Dan juga terlihat mereka membawa barang-barang bawaan Yang terlihatannya memang dalam perjalanan mudik Namun belum terlihat adanya kemacetan, kepadatan di jalan maupun antrian di jalan tol Ini masih terbilang landai Masih sama juga seperti hari-hari sebelumnya Walaupun beberapa pemudik mulai berdatangan Kemarin juga terlihat kepadatan jalan atau kemacetan ini sedikit di jalan arteri Cibiru melalui Cilenyi Yang kemarin sore dan tadi malam itu dipadati oleh pengguna sepeda motor atau kendaraan roda 2 Ini kelihatannya memang ada beberapa masyarakat yang sudah memulai perjalanan mudik Mereka dengan kendaraan roda 2 lebih awal Ini kelihatan kemarin dan juga tadi malam Dan memang pemirsa puncak arus mudik diprediksi akan mulai hari ini hingga hari minggu nanti Karena pada tanggal 8 April atau tepatnya Senin depan ini kita sudah memasuki cuti bersama lebaran Dan juga pada Sabtu dan Minggu adalah hari libur akhir pekan Sehingga diprediksi akan banyak masyarakat yang memulai perjalanan mudik mereka lebih awal pada hari ini Sebelum hari Sabtu dan Minggu Namun pada hari ini masih tampak sepi kedatangan para pemudik Juga masih landai, masih sama seperti hari-hari sebelumnya Sementara itu diprediksi mungkin kemacetan atau kepadatan jalan akan terjadi mulai nanti sore atau nanti malam Karena hari ini diperkirakan masyarakat masih bekerja Sehingga diperkirakan mungkin masyarakat ini akan berangkat nanti setelah sepulang kerja Kemudian untuk tahun ini pemirsa diprediksi pengguna jalan tol pada mudik tahun ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya Karena pada tahun ini adalah tahun pertama Tol Cisumdau dioperasikan untuk para pemudik Nah tol Cisumdau ini adalah tol yang menghubungkan Bandung dengan Jawa Tengah Sehingga ini memudahkan para pemudik di Bandung khususnya yang akan mudik ke arah Jawa Tengah Itu tidak harus lagi memutar balik ke tol Cikampek Melainkan bisa melanjutkan perjalanan melewati tol Cisumdau hingga nanti ke tol Palimanan Kemarin juga Menko PMK Muhajir Effendi datang ke tol Cisumdau ini untuk meninjau langsung Karena tol Cisumdau ini terbilang tol yang masih baru Sehingga ini ditinjau dan dipastikan kesiapannya dalam menyambut para pemudik nanti yang akan melewati tol Cisumdau Kemudian ini juga berbagai kesiapan dan antisipasi juga dilakukan oleh pihak kepolisian setempat Walaupun dua hari ini terbilang masih landai namun ini berbagai persiapan Antisipasi langkah dan pola-pola sudah dilakukan Salah satunya batas waktu maksimal untuk beristirahat di rest area itu hanya 30 menit saja Pemirsa tidak boleh lebih dari setengah jam Agar bisa bergantian dengan pengendara lainnya dan dapat mengurai kepadatan pengguna jalan nantinya Kemudian juga akan ada larangan bagi truk-truk besar yang melewati jalan tol dan jalan arteri Agar tidak melambah dati jalan Pemirsa demikian informasi dari Cilini Jawa Barat Berikutnya juga akan kita dengarkan laporan dari Putri Sofya di gerbang tol Cikatama Ya untuk pantauan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama Sedari dini hingga pagi hari ini memang terpantau berbeda dari hari-hari biasanya Memang untuk pada hari ini terjadi kepadatan yang cukup mengular Tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan atau Kali Kangkung Dan untuk kepadatan dan juga antrian di gardu tol Cikampek Utama ini sudah terjadi dari pantauan kami Kami melihat memang terjadi sekitar antara pukul 6 hingga 7 dan hingga saat ini Pemirsa Selain itu memang untuk kepadatan yang terjadi pada hari ini juga sudah diprediksi oleh PT Jasa Marga Yang mana memang terdapat kenaikan yang cukup signifikan Yang mana PT Jasa Marga sendiri mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan sebanyak 69,68% dari hari-hari biasanya Yang mana pada hari biasanya ini ada sekitar 25 ribu kendaraan yang bertolak dari Jakarta menuju Palimanan Dan untuk menuju ke puncak arus mudik pada hari ini juga terdapat peningkatan yang cukup signifikan Yang ini sekitar 43 hingga 48 ribu kendaraan Dan ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan menjelangnya puncak arus mudik yang diprediksi Akan terjadi pada Sabtu 6 April 2024 mendatang Selain itu apabila bisa kami gambarkan kepada Anda untuk para pemudik yang melintas di ruas tol Cikampek Dan juga untuk menuju ke Palimanan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi Dan memang untuk rekayasa lalu lintas ada beberapa yang secara resmi akan diberlakukan pada hari ini Yang pertama memang ada rekayasa lalu lintas berupa kauntraflow Yang mana untuk rekayasa lalu lintas kauntraflow ini akan diberlakukan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Parat Di ruas tol Jakarta Cikampek km 36 hingga ruas tol Cipali km 72 maksud kami Selain rekayasa lalu lintas berupa kauntraflow Ada pun rekayasa lalu lintas berupa pembatasan angkutan operasional sumbu 3 Ataupun angkutan-angkutan berat seperti truk dan juga angkutan berat lainnya Yang mana untuk kebijakan atau rekayasa lalu lintas pembatasan angkutan ini mulai diberlakukan pada pagi hari ini pukul 9 Dan memang untuk rekayasa lalu lintas tersebut bisa dapat kami lihat Kalau kami pantau dari ruas tol Cikampek ini mulai sedikit demi sedikit berkurang Angka atau volume kendaraan angkutan berat yang melewati ruas tol Cikampek menuju ke wilayah tol Trans Jawa Selain itu memang untuk hari ini merupakan hari terakhir diberlakukannya diskon tarif tol sebesar 20% Yang mana memang telah berlaku dari tanggal 3 hingga tanggal 5 April 2024 mendatang Dan selain itu untuk di gerbang tol Cikampek utama ini diberlakukan sekitar 30 gardu tol Yang mana ini masing-masing 15 gardu tol dari arah Jakarta menuju ke Palimanan Dan juga 15 untuk ruas baliknya Dan untuk gardu tol sendiri nantinya akan diberlakukan penambahan apabila memang diperlukan Dan juga apabila kepadatan lalu lintas ini cukup bertambah seiring dengan puncak arus mudik 2024 Namun tadi kami sempat melihat ada beberapa ruas gardu tol memang tidak berfungsi Ada sekitar satu untuk dari arah Jakarta ke arah Palimanan dan juga sebaliknya Selain itu pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda Untuk kepadatan dari arah Jakarta menuju Palimanan ini Di gerbang tol sendiri ini kerap dikarenakan atau diakibatkan oleh para pemudik Yang memiliki saldo itu kurang dan itu menjadi salah satu problem Atau akibat dari kepadatan yang terjadi atau antrian yang memanjang di gerbang tol Cikampek utama Dan maka dari itu kami mengimbau kepada Anda Apabila Anda dari Jakarta menuju ke Palimanan atau tol Transjawa Setidaknya memiliki saldo minimal 500 ribu rupiah Agar kendaraan atau perjalanan Anda ini dapat berjalan secara nyaman Selain itu pemirsa apabila Anda yang nantinya akan melewati jalur tol Cipali Diharapkan untuk mewaspadai beberapa titik Salah satunya adalah di titik 188 atau Dan kilometer 152 yang mana Untuk kilometer 152 ini kerap terjadi kecelakaan Dan memang untuk kecelakaan ini memang terjadi Diakibatkan oleh penyempitan jalur di ruas tol Cipali Dan sementara demikian informasi mudik yang bisa kami sampaikan Terima kasih Dipersembahkan oleh Brimo